Semakin lebarnya kesenjangan vaksinasi global, membuat Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyuruhkan moratorium pemberian vaksinasi booster COVID-19. Namun sejumlah negara mengabaikan moratorium tersebut. Israel telah memberikan dosis ketiga vaksin COVID-19 ke warga lanjut usia. Negara-negara Eropa seperti Jerman, Inggris, dan Perancis umumkan rencana vaksinasi booster untuk warganya pada September mendatang. Perancis akan berfokus pada lansia. Juru bicara gedung putih pastikan, AS akan tetap memberikan bantuan vaksin, tapi punya persiapan vaksin booster jika diperlukan. Kita merasakan bahwa ini pilihan falsa dan kita bisa melakukan berdua. Kita menunjukkan tadi bahwa kita menunjukkan bahwa kita menunjukkan bahwa kita menunjukkan bahwa 110 miliar vaksin yang diperlukan ke dunia. Itu adalah lebih dari apa yang lain yang diperlukan diperlukan. Dan kita juga mulai menunjukkan bahwa 500 miliar dosis Pfizer yang kita beli. Data Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat atau CDC pada Juli lalu menyatakan 93,4 persen infeksi baru yang terjadi di Amerika Serikat adalah akibat varian Delta. Namun, mayoritas pasien yang masuk ke dalam rumah sakit adalah mereka yang belum divaksinasi. Menyediakan vaksin booster bagi warga atau mendonasikannya bagi negara lain yang membutuhkan jadi dilema bagi negara yang berlimpah pasokan vaksin. Namun, ahli kesehatan publik mengingatkan COVID-19 adalah pandemi global. Penting juga untuk mempertimbangkan kelompok warga yang rentan COVID. Jadi, orang-orang yang memperlukan imun dan pertanyaan adalah, apakah orang-orang itu bisa menerima dari dosis tersebut? Dan itu mungkin, Anda mungkin memikirkan bahwa tidak hanya sebagai penyakit, tapi sebenarnya seri 3 dosis. Juli lalu, perusahaan farmasi Pfizer dan BioNTech beruncana mengajukan izin penggunaan dosis ketiga dari BPOM-AS. Berdasarkan data uji klinis Pfizer yang menunjukkan penurunan efektivitas vaksin setelah 6 bulan dan ketika berhadapan dengan varian Delta. Dari Washington DC, Virginia Gunawan, VOA.